Nomor 2 Unsur belirang mempunyai notasi unsur 32 S16 Data yang tepat mengenai letak dan unsur konfigurasi elektror Nomor 2, unsur belirang mempunyai notasi unsur S dengan nomor masa 32 dan nomor atom 16 Data yang tepat mengenai letak dan konfigurasi elektron unsur belirang adalah Kalau kalian tidak hafal, kalian tinggal bikin 1 S 2 S, 2 P, 3 S, 3 P, 3 D, 4 S, 4 P, 4 D Ini mungkin sudah cukup ya, ini cuma 16 Kalian kasih garis ke sini, berarti 1 S, 2 Ini 1 S, 2 Kita lanjutkan ini, berarti 2 S, 2 Terus, kita lanjutkan sini 2 P, 6 Ini sudah 10 ya Sudah 10 Oke, ini kalau cuma 2 ini HE Kalau sampai 10, ini sudah NE Kemudian 3 S, 2 Ini sampai 16, kita lanjutkan lagi 3 S, 2 Ini masih 12, kita punya 16 Kita lanjutkan setelah 3 S, 3 P 3 P Ini tadi diinginkan 16 Sudah 10, 11, 12, tinggal 4 Baik, ini Kemudian bisa kita tulis Ya, dalam kurung NE Ini adalah untuk menyingkat Ya, dari Kalau 1 S, 2 Bila kita tulis HE Kalau dari 1 S, 2 sampai 2 P 6 Boleh kita tulis NE Ini 6 ya Oke Kita tinggal melanjutkan di sini 3 S, 2 3 P, 4 Ya Ini P, 4 Ya Kemudian apa yang bisa kita dapatkan 3 Ini adalah bilangan utamanya Kulitnya Ya Ini Berarti kita sudah pada kulit ketiga Atau periode ketiga Ya Jadi kalau di sistem periodik Ya, seperti ini kurang lebih gambarnya Seperti ini ya Nah, ini adalah Menyatakan periode Ya Ini agak ke atas sedikit ya Nah, ini ada 1, 2, 3 Berarti kita sudah sampai pada Periode ketiga Atau layer kulit ketiga Ya Jadi periodenya 3 Ini semuanya 3 Ya Nah, ini S, P Berakhir dengan P Kalau berakhir dengan P Ini pasti Nah, ini golongannya Ini golongan S Di dari sini Ini S Ini P Ini adalah D Ya Ini Yang atas Yang ini Yang agak naik ke atas Ini adalah golongan A Ini A1 Ya Sampai 2 Ini 3, 4, 5, sampai 8 Masih A juga Karena ini total jumlahnya 6 Ya, ini 2 tambah 4 itu 6 Makanya berarti nanti jatuh pada Golongan 6A Ya, ada sekitar sini lah Ya 6A Oke, yang 6A adalah Ya, jawabannya adalah yang D Jadi Cara kita membuat Konfigurasi elektronnya Bisa seperti ini Ya Angka yang Ini Bilang menutama ini Menunjukkan periodenya Ya Terus Berakhir dari Berakhir dengan B Ya Berakhir dengan B ini Menunjukkan golongan Ya Kalau berakhir S Berarti golongan A juga Tapi 1, 2 Ya Tergantung Banyak elektronnya Kalau berakhir dengan B Berarti ya A juga A bagian yang sini Kalau berakhir dengan D Nanti berarti golongan B Baik Ini adalah Pembahasan nomor 2 Selamat menikmati